Komisi 5 DPR akan meminta pemerintah memberikan penambahan anggaran untuk mendukung peningkatan kinerja. Ditemui di sela-sela rapat dengar pendapat dengan BMKG, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau BNPP, yang sebelumnya bernama Basarnas, BPLS, dan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura atau BPWS, di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, anggota Komisi 5 DPR Bahrum Daido menilai, dengan adanya penambahan anggaran untuk BMKG, BNPP, BPLS, dan BPWS, manfaatnya akan makin terasa bagi masyarakat. Selain itu, BMKG dan BNPP diminta meningkatkan pelatihan pada masyarakat, salah satunya tanggap bencana. Tidak ada yang 100 persen terserap, itu sekitar 94, 95 persen, 96, bahkan ada yang 97 persen terserap. Jadi tidak ada yang 100 persen keuangan. Tetapi fisik ada, itu seperti Basarnas fisik 100 persen, tetapi keuangan tidak 100 persen. Jadi memang menjadi bahan pertanyaan teman-teman di dalam RDP itu. Pendapat berbeda disampaikan anggota Komisi 5 DPR RI, Sahat Silaban. Pemerintah harus mengoptimalkan peranan Badan Nasional Pencarian Pertolongan atau BNPP. Pasalnya, BNPP mempunyai peranan dan tanggung jawab besar dalam proses evakuasi korban saat bencana, khususnya di daerah-daerah pelosok. Kalau kita hanya mengharapkan struktur yang ada di Basarnas untuk menjaga tentang kejadian-kejadian di NKRI, kayaknya tidak akan memadai. Untuk itu harapan kita sebenarnya biarlah dioptimalkan masyarakat itu hingga bisa membantu kinerja daripada Basarnas. Oki Zulindra dan Aang, TVR Parlemen, melaporkan.